Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan untuk sarapan pagi Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 5 lembar daging burger Disini aku pakai yang ekonomis ya, aku beli seharga 10.500 rupiah, sudah dapat 25 lembar Kemudian potong-potong menjadi kotak-kotak kecil Untuk bentuk dan ukurannya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Bahan untuk bumbunya, siapkan 6 siung bawang putih, geprek, kemudian cincang halus 3 buah cabai merah keriting 3 buah cabai rawit, kemudian iris tipis Kalau yang kurang suka pedas, cabainya bisa dikurangin 2 batang daun bawang, belah menjadi 2 bagian, kemudian iris tipis Setelah selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan 500 gram nasi putih Nasi putihnya sudah aku dinginkan selama semalaman Panaskan wajan, lalu masukkan 2 sendok makan margarin, bisa diganti dengan butter, lalu lelehkan Kemudian bisa dimasukkan daging burger yang sudah dipotong-potong Lalu masak, sampai daging burgernya matang dan agak garing Kalau daging burgernya dirasa sudah garing, daging burgernya bisa diangkat Masin di wajan yang sama, masukkan bawang putih yang sudah dicincang Kemudian tumis, sampai bawang putihnya berbahu warna menjadi kecoklatan Setelah bawang putihnya sudah berwarna kecoklatan dan sudah mulai tercium harum Selanjutnya, masukkan 3 butir telur yang sudah dikocok lepas Kemudian aduk, sampai membentuk telur orak-arik Kalau telurnya sudah nge-set seperti ini dan sudah membentuk telur orak-arik Selanjutnya bisa dimasukkan cabai yang sudah dipotong-potong Kemudian masak sebentar, sampai cabainya sedikit agak layu Setelah cabainya kelihatan sudah agak layu, selanjutnya bisa dimasukkan nasi putih Tambahkan 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan gula pasir Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Masukkan daging burger yang sudah digoreng sebelumnya Kemudian masak menggunakan api besar, sampai semua bahan tercampur rata Kalau nasinya sudah mulai tercampur rata Selanjutnya bisa dimasukkan daun bawang yang sudah diiris tipis Kemudian masak kembali, sampai daun bawangnya sedikit agak layu Nah, seperti ini sudah cukup Nasi goreng beef burgernya siap untuk disajikan Selanjutnya panaskan minyak goreng, lalu masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian tumis, sampai bawang putihnya tercium harum Kalau bawang putihnya sudah mulai tercium harum Selanjutnya bisa dimasukkan 5 lembar daging burger Daging burgernya sudah aku potong kotak-kotak kecil, sama seperti tadi ya Kemudian masak, sampai daging burgernya matang Kalau daging burgernya sudah matang Selanjutnya bisa dimasukkan 1 buah cabai merah keriting, sudah diiris tipis Kemudian masak sebentar lagi, sampai cabai merahnya sedikit agak layu Nah, seperti ini sudah cukup Selanjutnya bisa ditambahkan 200 ml air Lalu masak kembali, sampai airnya mendidih Kalau airnya sudah mendidih kayak gini Selanjutnya bisa dimasukkan 150 gram tepung terigu Kemudian aduk cepat Ini diaduknya asal tercampur rata saja Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aduk, sampai semua bahan tercampur rata Kalau dirasa adonannya kurang air, bisa ditambahkan sedikit air panas Nah, seperti ini sudah cukup Adonannya siap untuk dibentuk Selanjutnya bisa diambil sekitar 10 gram adonan Kemudian bulatkan Ini ngebulatinnya random aja ya Nggak usah terlalu rapi Lakukan hal yang sama, sampai adonannya habis Kalau sudah selesai, adonannya siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bola-bola sosis ke dalam minyak yang sudah panas Lalu bola-bola sosisnya bisa dimasak Sampai berubah warna menjadi kecoklatan dan teksturnya menjadi garing Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Bola-bola sosisnya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Siapkan kardus nasi ukuran M Yang sudah dialasi dengan daun pisang Nah, ini nasi gorengnya sudah aku cetak ya Di dalam mangkok berbentuk bulat, berdiameter 7 cm Tambahkan 1 lembar daun selada 1 buah hiasan telur, ini opsional aja Tambahkan 1 buah sosis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian Sosisnya sudah aku grill sebentar Tambahkan sebanyak 5 buah bola-bola sosis Untuk banyaknya, ini bisa disesuaikan dengan harga jual Tambahkan 1 saset saus sambal Nah, ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih